Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang-cuan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan tidak luput secanggir kopi Harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya Untuk keadaan daripada market cap yang mewakili sekitar 2,4 juta coin teman-teman Atau token ya Ini berada di area 2,66 triliun dollar teman-teman Sedangkan volume disini mengalami persentase kenaikan kembali Tadi petang menjelang malam itu kalau tidak salah itu di sekitar 117 bilion ya teman-teman ya Kali ini berada di area sekitar 121 bilion Jadi arus volume transaksi yang masuk ke dalam sektor kripto ini meningkat gitu ya kan Mantap jiwa Nah sedangkan kalau kita berbicara bitcoin dominance masih cukup strong ya Berada di range 52,2% Fire and grid indexnya berada di persentase nilai 81 dalam kondisi extreme grid Sedangkan kalau kita mengacu pada pergerakan bitcoin teman-teman ya Disini mengalami kenaikan sebesar 0,35% Dalam 7 hari terakhir 4,70% Dan nilai price-nya kali ini berada di area berapa? 70.483,36 dolar teman-teman ya Dan tentunya kalau kita lihat kinerja daripada altcoin disini belum menunjukkan tanda-tanda yang cukup mantap jiwa Kecuali apa? Dogecoin ya Dogecoin ini luar biasa teman-teman dengan 17,64% kenaikannya Dan dalam seminggu terakhir itu berada di area 43,71 dolar Eh 71 dolar lagi ya 43,71% ya Dogecoin ini memang naratifnya cukup tinggi nih Akhir-akhir ini teman-teman yang dimana persentase prediksi para orang Ini bisa ke 1 dolar nih di tahun ini Bahkan ya mungkin kalau nggak tahun ini terrealisasi di buluran ini gitu teman-teman ya Realistisnya sampai ke 1 dolar Semoga saja ya buat kalian yang punya Dogecoin ya siap-siap jadi orang kaya gitu ya Nah kali ini teman-teman ada sedikit informasi tentang update-an daripada si Bitcoin price Nah kalau kita lihat untuk price action daripada si Bitcoin price sendiri juga mengalami penurunan sekitar 3,47 1% Ya karena disini banyak sekali teman-teman yang minta bang update-in dong price ini gimana Perkembangannya seperti apa gitu Ada update-an update-an apa Ada announcement apa dari timnya gitu ya kan Oke kita update-in aja Nah jadi disini kalau kita lihat teman-teman ya Kalau kita lihat untuk price sendiri ya memang sih ya kan Dia itu suatu coin ya teman-teman Kalau kita memegangnya dalam bentuk BRC20 Cuman kalau BEP20 itu kita masih dalam bentuk token teman-teman Dan ini masih terhitung micin ya Masih terhitung micin Nah jadi banyak yang bertanya Antara mem dan micin perbedaannya apa bang Ya mem itu ya sektor have fun aja lucu-lucuan gitu teman-teman Sedangkan kalau kita berbicara micin ya Micin itu persentase nilai yang masih sangat-sangat murah Bahkan lebih murah dari micin gitu ya Oke disini belum ada update-an tentang circulating supply dan sebagainya dari coin market cap Cuman kalau kita mengacu pada Binance Marchand ya kan Disini kalau kita berbicara holdernya teman-teman Mulai ada sedikit persentase kenaikan ya Karena saat ini berada di arah 189.783 holdernya Dan kalau kita lihat dari segi apa? Seki pembakaran oke Kita lihat dari pemegangnya Memang nomor satu menduduki ini adalah debt walletnya ya kan Dengan persentase 61,5% teman-teman Jadi ini udah sekitarnya separuh lebih ya teman-teman Separuh lebih 10%an lah ya Jadi kalau kita mengacu apakah beras ini bisa ke 1 rupiah? Saya kira bisa ya Kalau beras ini bisa ke 1 rupiah Cuman memang ya kan Kita berbicara apa adanya teman-teman ya Dari segi developernya memang terlalu terburu-buru Nganouncement sesuatu hal yang belum FIG akan terjadi pas hari hanya gitu ya Karena dia sudah sering seperti itu teman-teman Terakhir itu kan kemarin exchange-nya gitu ya kan Exchange daripada dia akan listing di top tier 1 Eropa gitu teman-teman Cuman ya memang ada kemunduran Itulah yang menjadi permasalah daripada timnya Banyak sekali yang menganggap ini adalah pump and dump Daripada price terlalu mengubar janji Cuman sering terjadi delay gitu teman-teman Harapannya adalah kedepannya Jangan sampai terulang lagi gitu Kedepannya semoga saja apa Semoga saja tim daripada price itu Ngenouncement ya FIG terjadi gitu Jangan sampai mundur-mundur lagi oke Nah kita masuk ke kontrak penahanan teman-teman Daripada kontrak penahanan beraih sendiri Di sini ada sekitar berapa nilainya ya Sekitar 1 triliunan atau 1, 2, 3, 4 Oke 1 triliunan teman-teman ini kontrak penahanan Nah sekitar 1 triliun 99,5 bilion ya teman-teman Yang tertahan di wallet ini Dan memiliki nilai value sebesar 258,6 ribu dolar teman-teman Nah perlu kalian ketahui dan perlu kalian catat juga Bahwasanya kontrak penahanan ini Aset atau token price yang ada di sini Itu nggak akan dikeluarkan kembali Alias ya ditahan masuk penjara gitu teman-teman Dalam arti tanda kutip adalah seumur hidup gitu ya Ya selamanya di sini nggak akan dikeluarkan lagi seperti itu ya Kayak kontrak dead wallet lah Cuman ini bukan dead wallet gitu teman-teman Cuman kontrak penahanan Ya semoga saja tim benar-benar amanah Nggak ngeluarin aset ini gitu Harapannya mantap jiwa ya Nah berikutnya datang dari Volaris Gamers teman-teman Dimana big news art Oke jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya Peringatan besar Kami sangat senang mengumumkan kemitraan luar biasa Antara Bitcoin dan kami Oke ya jadi Bitcoin price yang terkenal dengan blockchain bebas biaya Bahan bakar dan sejumlah fitur inovatif lainnya Bergabung dengan kami untuk membuka kemungkinan tak terbatas di dunia mata uang kripto Bersama-sama kita siapkan Mendefinisikan ulang landscape dengan skabilitas efisiensi dan Aksabilitas yang tak tertandingi Bersiaplah untuk kolaborasi yang mengubah permainan Yang membentuk masa depan teknologi blockchain Oke partnership mulai berjalan kembali teman-teman ya Dan di sini pun dari Gelios teman-teman ya Gelios juga sama saja ya Gelios ex-Bitcoin Jadi kolaborasi dengan Gelios juga Gelios dengan bangga mengumumkan kemitraan baru dengan Bitcoin price Ekosistem blockchain terkemuka yang terkenal dengan kecepatannya yang sangat tinggi Biaya yang sangat rendah dan keamanan terbaik Mantap jiwa ya Dan berikutnya dari Bitcoin price officialnya Dimana peningkatan permintaan coin price di bulan Maret Jadi volume pencarian kata kunci di Google melonja Oke jadi untuk permintaan atau tingkat penasaran daripada orang Dari pencarian Google ya kata kunci dari Google Ini meningkat drastis untuk si Bitcoin price teman-teman Dan ini semoga saja menjadi langkah awal yang positif untuk price Nah jadi di sini ya Welcome to Bitcoin ecosystem big shonis ya Big shosik Nah jadi dari big shosik sendiri teman-teman Kalau kita lihat kami dengan bangga mengumumkan kemitraan terbaru dalam ekosistem UBX ya Dengan price Bitcoin bergabung dengan kami untuk membuka kemungkinan tak terbatas di dunia mata uang kripto Mantap ya jadi partnership ini mulai Mulai terrealisasi kembali teman-teman mulai berjalan kembali ya Ini mulai-mulai tanda positif semoga saja ya tim ini membaiklah ya Pembakeran terus terjadi ya kan price actionnya terus mengalami kenaikan harapannya seperti itu Nah kali ini datang dari Bitcoin exchange ya teman-teman Dimana bersemangat untuk versi exchange baru Nah jadi memang kalau kita lihat dari versi webnya teman-teman Untuk exchange price ini sudah terupdate ya Cuman untuk seki aplikasinya kayaknya belum Entah kenapa ini teman-teman price ini terlalu bisa dikatakan telat ya Saya nggak mau ngunggul-ngunggulin juga Nggak mau nge-megusin juga Tapi kalau ada sisi negatifnya ya kita buka bersama gitu ya Bukan berarti saya mau nge-food mau apa enggak Cuman ini ya semoga saja menjadi bahan masukan bagi developernya ya Jadi gini teman-teman ya Kalau kita berbicara exchange price ya Ini memang suatu project yang cukup bagus Cuman ya kan cuman ini adalah segi keterlambatan daripada price Untuk segera mengupdate ya kan Untuk memberi fitur yang lebih bagus Padahal di Google Playstore juga banyak komen lah ya Intinya pertukarannya ini seperti ini seperti ini Seharusnya itu menjadi bahan masukan untuk diperbaikin ya Karena kita mengacu pada exchange-nya ini sudah cukup lama gitu teman-teman Cuman belum ada update dari segi coin-nya juga belum begitu banyak ya Sedangkan dari segi kompetitornya itu lebih banyak teman-teman ya Lebih banyak exchange baru ya Exchange baru yang benar-benar serius gitu Untuk ngembangin exchange-nya Contohnya adalah dari Groove Egg ya Groove Egg tersebut teman-teman Kalau dari segi fitur, segi tampilan itu lebih unggul Groove Egg Dibandingkan Bitcoin price teman-teman ya Dari segi coin ya Dari segi token yang ada di exchange-nya Itu lebih unggul Groove Egg dibandingkan Bitcoin exchange-nya Nah jadi ini seharusnya bisa menjadi komparatif Atau bisa menjadi acuan bagi tim price Oh ini kita udah lahir lebih dulu Kenapa dia yang lebih berkembang Seharusnya kita lebih berkembang lagi Bagaimana caranya kita tingkatkan lah ya kan Fiturnya, kita tingkatkan tampilannya Kita tingkatkan segi keamanannya dan sebagainya gitu teman-teman Harusnya lebih gerak cepat kembali gitu ya Ini sebagai masukan semoga saja lekas di update Yang banyak koin-koin baru yang listing ke dalam platformnya gitu teman-teman Untuk mendongkrak lah ya Mendongkrak salah satu proyek daripada Bryce Biar ada yang meledrak gitu teman-teman ya Nah disini pun sama Welcome to Bitcoin Bryce Ecosystem ya teman-teman Dari apa? ArcLock Nah jadi kemitraan-kemitraan mulai berjalan lagi Partnership mulai ada lagi Jadi ini semakin banyak sebenarnya semakin bagus untuk Masa depan daripada Bryce teman-teman Mantap jiwa ya Dan disini pun kemitraan baru terjalin juga teman-teman ya Jadi kalau kita lihat SirLunch X Bitcoin Partnership Oke SirLunch adalah sangat senang bisa berkolaborasi dengan Bitcoin Bryce Bitcoin unggul sebagai ekosistem blockchain utama Menawarkan transaksi cepat, biaya rendah dan keamanan yang kuat ya Jadi ya semakin banyak mantap jiwa juga ya Kalau nggak salah udah 4 ini ya teman-teman Yang udah 4 ini Yang udah melakukan partnership dalam beberapa hari terakhir ini Mantap jiwa Nah mungkin ini dulu teman-teman sedikit informasi tentang Bryce ya Kali ini teman-teman belum ada announcement yang notabene Perkembangan daripada aplikasi Bryce-nya seperti apa Perkembangan dari exchange-nya seperti apa Pertukaran Eropanya apa Belum ada teman-teman dan semoga saja dalam waktu dekat Bisa di announcement lah ya Untuk pelistingan, untuk aplikasinya, untuk perkembangan kedepannya gitu teman-teman Bahkan untuk pembakarannya gitu harapannya seperti itu ya Semoga saja janjinya dalam waktu 36 bulan ya kan Itu bisa terrealisasi sekitar 90%an lah ya untuk di burn gitu teman-teman Notabene-nya itu akan terjadi pada tahun 2025 Semoga saja janji tersebut ya teman-teman ya itu bisa terrealisasi Amin Oke Jadi apakah Bryce ini bisa ke 1 rupiah? Ya tentu saja ya teman-teman selama developernya mau berkeusaha Mau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang udah terjadi sebelumnya Saya kira 1 rupiah itu sangat mudah bagi Bitcoin price teman-teman seperti itu ya Dan semoga saja seperti platform Binance, Coinbase, Kraken, Bybit dan masih banyak exchange lainnya OKEX ya Itu semoga saja segera melisting daripada Bitcoin price Amin ya Oke mungkin ini dulu semoga bermanfaat dan salam cuang tetap disclaimer teman-teman ya Dan semoga bermanfaat dan salam cuang tetap